Indonesia telah kembali membuat kejutan dalam upayanya memperkuat kekuatan TNI Angkatan Laut dan memodernisasi armada kapal perangnya. Selama ini banyak pihak memperkirakan bahwa frigat yang akan dibeli Indonesia berasal dari Eropa seperti Frame Bergamini, Navantia F-110 ataupun Wilharaklas. Namun pada hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-79 terungkap bahwa kapalnya yang akan diakuisisi dalam 1 hingga 2 tahun mendatang adalah frigat dari Turki. Ini merupakan langkah mengejutkan karena berita tentang akuisisi kapal dari Turki sebelumnya sangatlah minim dan hampir tidak terdengar. Kapal yang dibeli kemungkinan besar adalah TCG Istanbul, satu-satunya frigat yang sepenuhnya dibangun oleh Turki. Fregat ini merupakan hasil dari ambisi Turki untuk mandiri dalam pembuatan kapal perang dan teknologi pertahanan. Terkait dengan spesifikasinya, bobot standar TCG Istanbul sendiri adalah 3.100 ton sedangkan bobot penuhnya mencapai 3.350 ton. Pemilihan kapal ini menjadi bukti bahwa Indonesia tengah membuka opsi lebih luas dalam akuisisi alutsista maritim dengan memperhatikan potensi dari negara-negara di luar Eropa Barat. Dari segi mesin, TCG Istanbul sendiri dilengkapi dengan dua mesin diesel dari Jerman, MTU serta Turbin Gas General Electric LM2500. Mesin-mesin ini memungkinkan kapal dapat mencapai kecepatan maksimum hingga 30 knot dengan jarak jelajah mencapai 5.700 mile pada kecepatan 14 knot. Ini merupakan performa yang ideal bagi operasi maritim Indonesia yang memerlukan kapal dengan kemampuan operasional jarak jauh di perairan yang sangat luas. Frigat TCG Istanbul juga dipersenyai dengan sistem peluncur vertikal, MK-41, RAM PDMS atau Rolling Airframe Missile, serta 16 rudal anti kapal Atmaka buatan Turki. Persenjataan ini membuat kapal tersebut memiliki kemampuan tempur yang sangat lengkap dan siap menghadapi berbagai ancaman yang ada. Dengan klaim sebagai salah satu dari lima frigat tercanggih di dunia, kapal frigat Istanbul kelas menjadikan pilihan Indonesia semakin relevan dalam menghadapi tantangan keamanan maritim khususnya di kawasan Asia Pasifik. Banyak analisis meyakini keputusan Indonesia yang akhirnya jatuh untuk membeli frigat dari Turki ini didasarkan pada kesediaan Turki untuk memberikan transfer of technology terutama terkait dengan sistem peluncur vertical launch system. Dari semua galangan kapal yang dikunjungi oleh pihak Indonesia, hanya Turki lah yang bersedia berbagai teknologi penting ini. Ini merupakan faktor yang menarik mengingat kebutuhan Indonesia untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri melalui transfer teknologi bisa dilakukan. Namun perlu dicatat, hal ini merupakan dugaan dan belum ada konfirmasi lebih lanjut. Selain itu, langkah ini juga dinilai sebagai prospek positif bagi Indonesia dalam jangka panjang. Banyak juga yang berspekulasi bahwa Turki akan menjadi mitra utama dalam pembangunan kapal perusak untuk TNI Angkatan Laut di masa depan. Dengan kesediaan Turki memberikan transfer of technology, hubungan kerjasama pertahanan antara kedua negara bisa semakin kuat dan membawa dampak positif bagi modernisasi angkatan laut Indonesia secara keseluruhan. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!